Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Alama Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Hidayah dan inayah Kepada beliau Pada keluarganya Guru-gurunya, murid-muridnya Serta para ulama Salaf sekalian juga Para ulama Semuanya serta seluruh Umat Islam Juga yang saat ini Tengah berpuasa Pemirsa sekalian, ikhwan dan akhwat Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Hidayah Rahmat pada kita semua Para ikhwan dan akhwat Yang Allah meliakan Pada kesempatan Kali ini Insya Allah Kita akan Mengkaji Satu surat yang Setiap hari kita Baca Terutama Kita baca di dalam Solat Surat yang Apabila Kita bisa Mendalami Maknanya dengan Baik Maka Insya Allah Tujuan yang Diharapkan dari Solat Yaitu Adanya Kehusuan Sehingga kita Dengan memahami Surat itu Dengan baik Kita meraih Kehusuan Dan tujuan-tujuan Lain yang Diharapkan dari Solat Seperti Tercegahnya Kita dari Fahsyah Perbuatan Keji Dan mungkar Insya Allah Akan Diraih Karena Seyukhianya Seorang Muslim Harus Memahami Setiap Bacaan Yang ia Baca Dari Solat Yang ia Tunaikan Nah Inilah Surat Yang Oleh Rasulullah S.A.W. Ya Disebut Sebagai A'lomu Suratin Fil-Quran Atau Surat Yang Paling Mulia Dalam Al-Quran Dan Dalam Hadis Yang Lain Rasulullah S.A.W. Juga Menyebut Ini Sebagai Umul Kitab Atau Umul Quran Yaitu Induk Dari Al-Quran Seperti Ya Tercatat Dalam Banyak Riwayat Diantaranya Hadis Dari Abu Hurairah R.A.W. Dimana Rasulullah S.A.W. Menyebutkan Mansallah Salatan Lam Yakra Fihah Bi Umul Quran Ya Faya Khidaj Atau Maksudnya Gairu Tamam Tidak Sempurna Barang Siapa Yang Solat Tapi Tidak Membaca Umul Quran Dan Yang Dimaksud Dengan Umul Quran Ini Adalah Surat Al-Fatihah Insyaallah Pada Kesempatan Kali Ini Kita Akan Membahas Satu Bab Dalam Kitab Fawaitul Fawait Surat Al-Fatihah Atau Kandungan Dan Rahasia-Rahasia Ya Dibalik Surat Al-Fatihah Sebenarnya Setelah Pada Pertemuan Yang Sebelumnya Kita Membahas Bagaimana Intifa Atau Meraih Manfaat Dari Al-Quran Kita Seharusnya Sesuai Urutan-urutan Yang ada Di kitab Tersebut Kita Membahas Lebih Jauh Tentang Kandungan Surat Kof Namun Saya Memutuskan Atau Memilih Untuk Kita Berpindah Terlebih Dahulu Pada Halaman-halaman Berikutnya Yaitu Pada Bab Atau Pada Bagian Dimana Dimana Imam Ibn Qaim Al-Jawziya Rahimallah Mengurai Setiap makna Dari ayat-ayat Yang ada Pada surat Al-Fatihah Sebenarnya Sebenarnya Begitu banyak Pembahasan Tentang Surat Al-Fatihah Ini Oleh Para Ulama Bahkan Kita Sering Mendengar Kajian Atau Pembahasan Tentang Samudera Al-Fatihah Karena Begitu Banyaknya Manfaat-manfaat Hikmah Serta Wawasan Yang Dapat Kita Ambil Dari Surat Yang Ayat Terdiri Dari Tujuh Ayat Para Ikhwan Sekalian Pembahasan Dari Imam Ibnu Qaim Al-Jawziya Rahimallah Terkait Surat Al-Fatihah Termasuk Pembahasan Yang Sangat Menarik Dan Mendalam Oleh Karenanya Saya Memilih Untuk Kita Berpindah Terlebih Dahulu Untuk Mengkaji Surat Al-Fatihah Ini Menurut Pandangan Beliau Imam Ibnu Qaim Al-Jawziya Rahimallah Tentu saja Dilandasi Dengan Sumber-sumber Yang Termaktub Dalam Al-Quran Dan Sunnah Insya Allah Kita akan Mulai Pembahasan Ini Dan Seperti Biasa Saya Ditemani Dengan Santri Tafid Al-Fatah Yaitu Akhina Rahmat Abdul Gani Silahkan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Wassalatu Wassalamu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Ashabi Ejmain Amma Baad Qala Al-Mualif Al-Alamah Al-Imam Ibn Al-Qaim Jawziyah Rahimallah Wa harimah Ahlahu Wa Masyayibahu Wa Ulama Al-Muslimina Jami'an Faidatun Fima Tadammanatuh Suratul Fatiha Lilinsani Kuwatan Kuwatan Ilmiyah Nazoriyah Wa Kuwatan Amaliyyatun Irodiyyah Wasa'adatuhu Tammatu Mewkufatun Ala Istikmali Kuwati Ilmiyah Wal Irodiyyah Kuwataihi Al-Ilimiyyah Wal Irodiyyah Para Ehwan sekalian Ya Seperti Yang Disebutkan Oleh Beliau Al-Alama Rahimallah Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Rahimallah Bahwasannya Manusia itu Sebenarnya Memiliki Dua potensi Atau Dua Kemampuan Ya Dalam dirinya Yang pertama Adalah Apa yang Beliau Sebut sebagai Al-Kuwah Al-Ilimiyyah Al-Nazariyah Yaitu Kekuatan Ilmu Juga Yang kedua Al-Kuwah Al-Amaliyyah Al-Irodiyyah Yaitu Kekuatan Amal Sekaligus Kehendak Nah Kekuatan Ya semua Dua kekuatan ini Ya berpangkal dari Ya akan berkurang Dan bertambah Seiring dengan Bagaimana Manusia Ya mendapatkan Cahaya Dari Allah Subhanahu Dan kemampuan Amal Ya kembali Kepada Maksudnya Kepada Badan Atau Fisik Juga yang terkandung Dalam Fisiknya Yaitu Dalam Hati Kembali Kepada Badan Juga Niatnya Sedangkan Kemampuan Atau Kekuatan Ilmu Yaitu Ya akan Bertambah Ya Bagaimana Kembali Kepada Akalnya Juga Basiroh Nah Dua Bekal utama Ya manusia Ini Yaitu Kemampuan Berfikir Atau Basiroh Atau yang Beliau sebut Al-Qua Al-Ilimiyah Al-Nadriyah Kemudian Yang kedua Al-Qua Al-Amaliyah Al-Irodiyah Yaitu Kemampuan Beramal Dan Berkendak Atau Berniat Dan Kebahagiaan Manusia Yang beliau Sampaikan Bahwasannya Apabila Seseorang Ingin Meraih Kebahagiaan Dalam Hidupnya Kebahagiaan Hakiki Dunia Dan Akhirat Maka Jalan Yang Bisa Dia Raih Adalah Dengan Mengoptimalkan Memaksimalkan Dua potensi Kekuatan Yang ada Dalam Dirinya Memaksimalkan Kekuatan Ilmu Dalam Dirinya Juga Memaksimalkan Kekuatan Amalan Dalam Dalam Dirinya Insyaallah Dengan Dua Kekuatan Itu Apabila Seseorang Bisa Mengoptimalkan Dengan Baik Kemudian Bisa Memaksimalkannya Dengan Baik Insyaallah Dia Akan Meraih Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat Dan Apa Itu Sebenarnya Dua Kekuatan Ini Akan Dibahas Dibahas Pada Berikutnya Kemampuan Berfikir Ini Atau Kemampuan Ilmiah An-Nadhariyah Ini Hanya Akan Sempurna Ya Dapat Diraih Dengan Mengoptimalkan Atau Ya Dengan Mengetahui Fatiri Wabari Yaitu Siapa Yang Menciptakannya Juga Ya Mengetahui Atau Mengetahui Nama-nama Yang Menciptakannya Sifat-sifatnya Juga Perbuatan Perbuatannya Yaitu Tidak Lain Mengenali Allah Subhanahu Ta'ala Berikut Asma Sifat Wa Af'alahu Al-Qusnah Berikutnya Wa ma'rifati At-tariq Allati Itusilu Ilayh Wa ma'rifati Afatihah Wa ma'rifati Nafsihi Wa ma'rifati Uyubiha Bihadihil Ma'arifil Khumsati Yahsulul Kamala Kuwati Ilmiyah Wa'alamun Nasi A'rafuhum Bihah Wa'afqahum Fihah Ya Itu yang pertama Tadi Yaitu Mengenali Yang pertama Mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Kemampuan ilmu Tadi Diraih dengan Mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Mengenali Nama-nama Dan sifat Sifatnya Juga Perbuatan Perbuatannya Kemudian Dengan Mengenali Jalan Yang bisa Mengantarkan Dirinya Yang ketiga Mengantarkan Dirinya Ya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Sekaligus Mengenali Rintangan Atau Halangan-halangan Yang bisa Mencegah Atau Menghalangi Dirinya Dari Mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang ke Keempat Ya Keempat Yaitu Mengenali Atau Yang keempat Tadi Ma'rifatu Afad Mengenali Jalan Atau Rintangan Rintangan Yang merusak Hubungan Antara Dia Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang kelima Yaitu Yang kelima Mengenali Dirinya Sekaligus Aib-aib Yang tersimpan Dalam Dirinya Sekaligus Yang pertama Mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kedua Mengenali Asma Dan sifatnya Kemudian Mengantarkan Dirinya Menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kempat Mengenali Lintangan Rintangan Yang dapat Menghalangi Dirinya Untuk Ya Bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang kelima Adalah Mengenali Dirinya Sekaligus Mengenali Aib-aib Yang terletak Pada Dirinya Dan Dengan Kelima Ya Ma'rifah Ini Atau Ma'rif Ini Dia Akan Dapat Meraih Kesempurnaan Ilmu Dan Tidaklah Seseorang Itu Disebut sebagai Orang Yang Paling Alim Ya Orang Yang Paling Alim Melainkan Ketika Dia Mampu Memaksimalkan Dengan Baik Potensi Ilmiah Yang ada Dalam Dirinya Berikutnya Kemudian Ya Kemudian Mengenali Kemudian Bagaimana Memoptimalkan Kemampuan Amal Juga Kehendak Itu Tidak Akan Bisa Dilakukan Tanpa Dengan Menjaga Hak-hak Allah Atas Atas Hamba Atau Kewajiban Hamba Kepada Allah Juga Menunaikannya Dengan Penuh Keikhlasan Kejujuran Ya Penuh Dengan Kebaikan Dan Kesinambungan Atau Ya Kontinuitas Juga Selalu Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Tetap Menjaga Perasaan Dalam Dirinya Bahwasannya Segala Ibadah Ketaatan Yang Dia Lakukan Itu Adalah Masih Sangat Kurang Masih Sangat Kurang Bagaimana Dia Berusaha Untuk Memenuhi Hak-hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebelum Kita Lanjut Para Ihwan Sekalian Kalau tadi kita Lihat dari Bagaimana Kita Mengoptimalkan Seorang Mengoptimalkan Kemampuan ilmunya Seperti disebutkan oleh Imam Ibn Qaim Al-Jawzi Ada lima tadi Secara garis besar Itu kembali Pada Tiga Hal Ma'rifatullah Wa'asmaihi Berarti Itu tentang Ma'rifatullah Yang pertama Kemudian Hal yang kedua Ma'rifatun Nafs Mengenali Dirinya Sendiri Kemudian Yang ketiga Ma'rifatun Tarik Al-Musil Ila Rabbihi Yaitu Mengenali Jalan Yang Mengenali Bagaimana Cara Membangun Satu hubungan yang baik Dan benar Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya jadi Lima hal tadi Sebenarnya kembali Pada tiga Tiga hal Ma'rifatullah Ma'rifatun Nafs Juga Ma'rifatun At-Tariq Al-Musil Ila Ila Allah Dan Jalan itu Yang ketiga Jalan itu Bukanlah dengan Akal Juga bukan dengan Logika Melainkan Jalan itu adalah Jalan Wahyu Dan Termasuk Mengenali Jalan ini Yaitu Mengenali Rintangan Di antara Berbagai Rintangan Yang menghalangi Seseorang Untuk bisa Ya bertemu Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Membangun Hubungan yang baik Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu ketika Seseorang lebih Mendahulukan Akalnya Mendahulukan Pendapat Mendahulukan Akal Daripada Nakal Mendahulukan Adat dan Istiadat Misalkan Dibandingkan Wahyu Maka Itu adalah Bagian dari Yang menghalangi Dirinya Untuk bisa Membangun Satu hubungan Yang baik Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ada Satu hal yang Menarik Pada Tadi penjelasan Beliau Beliau menyebutkan Bahwasannya Ma'rifatun nafs Kemudian Setelah itu Ma'rifatun uyubihi Mengenali manusia Atau mengenali Diri sendiri Maksudnya Dan mengenali Segala Aib-aibnya Kita tahu Bahwasannya Setiap Hamba itu Memiliki potensi Atau Keunggulan-keunggulan Juga memiliki Kelemahan Kelemahan Namun Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Tidak menyebutkan Ya Dalam hal ini Seseorang Harus mengenali Keunggulan-keunggulan Dalam dirinya Tapi justru Harus lebih banyak Mengenali Aib Atau segala Kekurangan-keunggulan Pada dirinya Jadi Mengapa Justru yang disebutkan Aib-aib Karena pada Hakikatnya Ya Seseorang itu Tidak memiliki Keunggulan Seseorang itu Tidak memiliki Kebaikan-kebaikan Dalam dirinya Dan yang Hanya dia miliki Adalah Uyub Atau Aib-aib Yang hanya dia miliki Adalah Kehinaan Mengapa? Karena pada Hakikatnya Setiap kebaikan Nah ini Dijelaskan dalam Bab yang lain Ya Dalam kitab ini Oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah Tentang Pentingnya Ma'rifatun nafs Ya Dalam Bab lain Beliau Menyebutkan Mengapa Kita lebih Didorong Untuk Mengetahui Aib-aib Kita Karena Pada hakikatnya Yang kita miliki Pada diri kita Adalah Kehinaan Bukan kebaikan Sedangkan kebaikan itu Hanyalah milik Allah SWT Agar seseorang Ya Lebih Tawadu Ya Lebih Merendahkan Dirinya Di hadapan Allah SWT Dan mengetahui Hakikat dirinya Itu penuh Kekurangan Dan Kesalahan Dan Puncak dari Kekurangan Dan kesalahan Itu adalah Pada hakikat Dirinya yang Fana Atau yang disebut Oleh Imam Ibn Qayyim Al-Adam Yaitu Tidak Tidak Ada Ya Tidak Ada Jadi Segala kebaikan Yang Ada pada diri manusia Saya tidak menyebutkan Kebaikan yang dimiliki manusia Karena pada hakikatnya Kebaikan itu Bukan miliknya Tapi kebaikan yang ada Pada dirinya itu Adalah Anugrah dari Allah SWT Fisik yang baik Kemudian Akhlak yang baik Ya Kemudian Hal-hal yang baik Ada pada diri Seseorang Itu pada dasarnya Adalah curahan Dari Kasih sayang Allah SWT Maka Kita lebih banyak Diperintahkan Untuk mengetahui Aib-aib yang ada Pada diri kita Dibandingkan Keunggulan-keunggulan Yang ada Pada diri kita Meskipun Ya Kita juga Tetap harus Ya Mengetahui Keunggulan yang ada Pada dirinya Tapi bukan Untuk menyombongkan diri Tapi untuk Ya Menyadari bahwasannya Segala kebaikan Yang ada Pada diri kita Itu Pada hakikatnya Kembali kepada Allah SWT Maka Dengan itu Seseorang Hambalabih Tawadu Kemudian Di saat yang bersamaan Dia bersyukur Kepada Allah SWT Atas Segala kebaikan Yang Allah SWT Berikan Pada Pada dirinya Nah Konsep Ya demikian Ya banyak Ditemukan Ya dalam Ayat Al-Quran Misalkan Allah SWT Berfirman Ya Dalam Satu surat Yang artinya Dan apabila kami Ya rasakan Suatu rahmat Kepada manusia Ini saya Mereka Bergembira Dengan rahmat itu Dan apabila mereka Ditimpa Suatu musibah Atau bahaya Disebabkan Kesalahan Yang telah Dikerjakan Oleh tangan Mereka sendiri Tiba-tiba Mereka Berputus Putus asa Menarik sekali Para ikhwan sekalian Pada ayat ini Allah SWT Menyampaikan Adhak Nenasa Rahmatan Apabila kami Rasakan Kepada manusia Rahmat Jadi Pemberian Rahmat itu Allah SWT Menisbatkan Pemberian itu Kepada diri Dirinya Agar seseorang itu Menyadari bahwasannya Segala kebaikan itu Adalah curahan Bagian dari Curahan rahmat Dari Allah SWT Tapi di saat Allah SWT Menyebutkan Segala musibah Ya Musibah Yang menimpa manusia Justru Allah SWT Mengatakan Itu disebabkan Karena kesalahan Tangan-tangan Mereka Jadi segala Kekurangan Ya Musibah Kerusakan Itu pada hakikatnya Ya itu Adalah karena Kesalahan Manusia itu sendiri Ya Meskipun semuanya itu Kembali kepada Takdir dan ketetapan Allah SWT Namun Takdir dan ketetapan Allah SWT Itu semuanya adalah Kebaikan Meskipun secara dohir Itu adalah keburukan Tapi Ya pada hakikatnya Kembali kepada Kebaikan Seringkali Ya Para ulama Kita menyebutkan Memberikan contoh Misalkan Ketika seseorang Sakit Misalkan Ya seseorang sakit Kemudian Mau Tidak mau Dia harus menelan Pil pahit Ya untuk bisa Menyembuhkan Padahal dia tidak Menyukai Pil pahit itu Tapi Demi sesuatu yang Ia sukai Yaitu kesembuhan Dia harus melakukan Sesuatu yang tidak Ia sukai Begitu pula Allah SWT Mengapa Allah SWT Menciptakan Kekufuran Mengapa Allah SWT Kekufuran yang ada Pada manusia Mengapa Allah SWT Menciptakan Iblis Allah SWT Menciptakan Orang-orang kafir Untuk menumbuhkan Satu yang dia cintai Yaitu Jihadnya Orang-orang mu'min Kesungguh-sungan Orang-orang mu'min Untuk beribadah Menjaga dirinya Dari gangguan Setan Dan Menjaga dirinya Dari gangguan Orang-orang yang Ya berusaha Untuk Menjauhkan Dirinya Dari Allah SWT Maka Sekali lagi Pada hakikatnya Yang ada Pada diri manusia Itu adalah Kehinaan Nah Dalam satu hadis Yang lainnya Misalkan Rasulullah SAW Menyampaikan Al-khairu kulluhu Biadai Kebaikan itu Semuanya ada Di tangan Engkau ya Allah Wasyarru Laisailai Dan keburukan itu Tidak Dinisbatkan Kepada Kepadamu Ya dengan demikian Yang tersisa Dari pengetahuan Tentang dirinya Tentang diri Seseorang Dan segala aibnya Itu hanyalah Sa'id Satu Yaitu mengenali Siapa yang memiliki dirinya Ya mengenali Siapa yang mengadakan dirinya Ya dari yang tiada Juga Mengadakan segala kebaikan Yang ada pada dirinya Dan tidak ada jawaban Selain itu Melainkan Allah SWT Yang menciptakan Mengadakan Seseorang dari yang tiada Kemudian mengadakan Segala kebaikan Kebaikan yang ada pada Pada dirinya Maka Mengenali Diri sendiri Adalah bagian dari kita Mengenali Allah SWT Dan kesempurnaan ilmu Seseorang Terlat Ya Kalau tadi disebutkan Terletak Pada sejauh mana Ia berilmu dalam Lima hal tadi Ma'rifatullah Wa asma'ihi Wasifatihi Ya atau Yang saya singkat menjadi tiga Ma'rifatun nafs Juga ma'rifatun uyubihi Mengenali aib-aibnya Juga yang ketiga Ma'rifatut tarik Al-musil Ila rabbihi Mengentahui jalan Sekaligus Rintangan-rintangan Yang dapat menghalangi dirinya Dari Menemui Allah SWT Dan Kemudian yang berikutnya Yaitu Kemampuan Amal Tadi sudah dibacakan Oleh Akhina Abdul Ghani Bahwasannya Kesempurnaan Amal seseorang Itu tidak akan Ya diraih Selain dengan Keikhlasan Dalam Beribadah Pada Allah SWT Juga Disertai dengan Kejujuran Tadi Beliau sampaikan Kemudian Kesucian Nushon Ihsanan Mutabah Yaitu dengan Penuh baik Kemudian Konsistensi Ya berkesinambungan Disertai dengan Syuhu dan Ala minnatihi Yaitu Perasaan syukur Ya Terhadap Segala Kenikmatan Yang Allah berikan Pada dirinya Disertai dengan Perasaan rendah diri Dan malu Malu kenapa? Malu karena dirinya Belum Ya memberikan Satu bentuk Peribadahan Yang baik Yang sesuai Yang diharapkan oleh Allah SWT Dengan perasaan-perasaan Ya menyadari Aib inilah Ya seseorang bisa Mengoptimalkan Tadi kemampuan Ilmu Juga mengoptimalkan Kemampuan Kemampuan Amal Ya manakah Hamba Selama dia ikhlas Kemudian tunduk Insya Allah Dia bisa mengoptimalkan Kekuatan Amalnya Dan lemahnya Amal seseorang Disebabkan Karena kurangnya Keikhlasan Dan At-tadru' Yaitu ketundukan Pada Allah SWT Sehingga Kekuatan amal ini Hanya akan diraih Dengan beribadah Pada Allah SWT Ya iya Kana'budu Juga Iya Kana'stain Hanya diraih Dengan mohon Pertolongan Allah SWT Disertai dengan Penuh keikhlasan Dan ketundukan Berikutnya Fahwa mustahhi Min wajahati Bitilkal khidmah Li ilmi Anna dunama Yastahikku Alaihi Waduna Duni Dhali Dan Ya Iya malu Ya malu Karena Belum bisa Ya memberikan Memberikan Satu Bentuk Peribadahan Atau khidmah Pelayanan Yang baik Pada Allah SWT Jadi ada Satu Perasaan Sadar Dalam dirinya Ya Tentang Selama ini Wujud Ketaatan Yang ia Lakukan Itu Belum Sesuai Dari Apa yang Allah Harapkan Karena Saya Pengetahuan Dia harus Tahu Tentang Tentang Hal itu Berikutnya Wa Wa Hula Sabyla Lahu Ila Istikmali Hatayni Al Quatayni Ila Bima Unatih Fahwa Muttarlun Ila An Yahdi Ila Sirat Al Mustaqim Alladhi Hada Ila 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 Wiliyahu Wakhossatahu Wa An Jannibahu Al Khuruj An Dhalika Sirat Ima Bifasad In Fik Quat Al Ilmiyah Fyak'u Fik Fik Dhalal Dan tidak ada jalan lain baginya untuk bagaimana bisa istiqamah ya selain dengan hidayah atau petunjuk dari Allah SWT Sebagaimana juga tidak ada jalan bagi dirinya untuk bisa beribadah kepada Allah SWT kecuali dengan pertolongannya Dengan demikian tidak ada pula jalan bagi dirinya untuk bisa konsisten dan istiqamah dalam menempuh jalan yang lurus itu kecuali dengan petunjuknya Maka yang dibutuhkan oleh seseorang adalah petunjuk dari Allah SWT juga pertolongan dari Allah SWT agar dia bisa memberikan peribadahan yang baik Kita diajarkan satu doa misalkan Rasulullah SAW mengajarkan satu doa Allahumma inna la zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Ya Allah tolonglah kami agar bisa bersyukur kepadamu Mengingatmu juga memberikan ibadah yang baik kepadamu Jadi ibadah syukur yang mengingat Allah SWT tidak akan mungkin bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah SWT Maka ya kalau kita lihat ya renungkan lebih mendalam Optimalisasi dua kekuatan ini yaitu kekuatan ilmu dan amal tadi Yang tidak tercapai dengan pertolongan ya selain dengan pertolongan Allah SWT Maka atas dasar itu seseorang akan selalu membutuhkan Allah SWT Meminta pertolongan juga hidayahnya agar dapat ia dapat memaksimalkan potensi dua kekuatan tersebut Juga memohon agar dia terhindar Terhindar dari kesesatan yang diakibatkan karena ketidakmampuan memaksimalkan potensi ilmu dalam dirinya Juga memohon kepada Allah SWT agar terhindar dari murkanya Yang disebabkan karena ketidakmampuan dirinya mengoptimalkan potensi amal yang ada pada dirinya Nah inilah ya semoga Allah SWT berikan petunjuk pada kita ke jalan yang lurus Para ihwan sekalian Kalau kita ya kembali pada berbagai penjelasan yang di atas Semuanya itu terkandung dalam surat Al-Fatihah Yang kita baca setiap hari dalam sholat-sholat-sholat kita Atau kadang kita baca di luar-luar sholat kita Jadi insya Allah pada pertemuan berikutnya Kita akan mengelaborasi lebih jauh Ya sesuai dengan penjelasan Imam Ibn Qaim Al-Jawziyah Rahimallah dalam kitab ini Tentang bagaimana dua potensi kebaikan pada diri manusia Yaitu kuatan ilmu juga kuatan amal itu Rupanya adalah inti sari dari Quran Surat Al-Fatihah Beliau membahas ya dengan rinci Ya setiap ayat yang ada pada Quran Surat Al-Fatihah itu Semuanya kembali pada dua hal ini Dan insya Allah ya dengan izin Allah SWT Apabila kita ya bisa ya mendalami dengan baik Surat Al-Fatihah ini Insya Allah ya ketika kita menunaikan sholat Ya dan membaca Surat Al-Fatihah ini di setiap rokaat yang kita lakukan Insya Allah akan lebih menghadirkan kehusuhan kita pada Allah SWT Maka coba kita ya bayangkan resapi lebih mendalam lagi saat Kita memulai takbiratul ikhram Ya kemudian kita memulai doa iftitah dalam sholat kita Kemudian dilanjutkan dengan Al-Fatihah Yang kita baca di setiap rokaat yang kita tunaikan dalam sholat Misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Misalkan Sekala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam Ar-Rahmanirrohim Ya Maliki Yaumiddin Ya Allah SWT memulai Ya ayat-ayat yang pada Ada pada Surat Al-Fatihah yang kita baca Dalam sholat itu Dengan Nama-nama yang mulia Nama-namanya yang mulia Mulai dari Allah SWT Yang menunjukkan tentang Al-Uluhiyah Ketuhanan Allah SWT Kemudian Ar-Rahmanirrohim Yang maha penyayang juga maha pengasih Yang penyayangnya Ya meliputi Kasih sayang Allah SWT Kepada seluruh makhluknya Yang kasihnya Mengikuti Kasih sayang Allah SWT Yang Allah khususkan Ya kepada orang-orang yang beriman Juga Allah SWT Yang maha Merajai Hari pembalasan Kesemua Ya dari Ayat-ayat ini yang Terletak di awal Surat Al-Fatihah ini Tadi kembali kepada Bagaimana keagungan Allah SWT Sehingga kita diajak Ya di awal Awal Surat Al-Fatihah yang kita baca ini Kita baca ini untuk mengenali Allah SWT Maka Insya Allah Ya begitu juga dengan ayat-ayat berikutnya Insya Allah dengan kita lebih mendalami Surat Al-Fatihah ini Ya Allah SWT Anugerahkan Ya kehusuan dalam diri kita Untuk bisa Ya Meraih Segala manfaat Dibalik dari Surat yang kita tenaikan Fah Barakallahu fiikum Para ehwan sekalian Insya Allah Kita akan masih pada Pembahasan tentang Surat Al-Fatihah ini Pada pertemuan-pertemuan Berikutnya Hadana Allah yaakum Wa alafu minkum Wallahu alam bishab Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astaghfiruka Wa atuhu bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!